Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami mengikuti apel pergeseran pasukan pengamanan tempat pemungkutan suara pemilu 2024. Di lapangan Canggih Gar Palabuhan Ratu, Senin 12 Februari 2024, apel tersebut diikuti sebanyak 781 personil gabungan terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dishum, Damkar, BPBD, Basarnas, hingga Linmas. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami mengatakan ratusan personil pengamanan pemilu 2024 dapat menjaga kondusivitas situasi di lapangan. Pergeseran pasukan hari ini diharapkan kondusivitas di lapangan itu bisa terjadi terutama dalam distribusi logistik pemilu. Kemudian juga semacam psikologi kejiwaan bagi pela penyelenggara dengan bantuan-bantuan keamanan. Ada 100 bantuan dari BRIMOB, 100 personil yang juga nanti dari 386 desa, berarti kan di mana desa yang dimungkinkan yang untuk bisa dibantu. Jadi 8.000 TPS, 2.900 sekian pemilih, anggap saja 60-70 persen masuk itu pantauannya harus betul-betul luar biasa karena ruasan wilayah saja itu yang menjadi persoalan. Di tempat yang sama, Kapolres Sukabumi, AKBP Tony Prastiyo Yudongkoro meminta agar ratusan personil gabungan untuk segera melakukan konsolidasi di tingkat polsek maupun kecamatan. Sebab pergeseran logistik dari PPK ke PPS sampai TPS sudah di depan mata. AKBP Tony menegaskan kepada semua personil untuk menjaga kekompakan dan sinergitas antara stakeholder, guna keberlangsungan pemilu dapat berjalan tertib, damai dan tanpa ekses. Di sela-sela kesempatan tersebut, Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami bersama pejabat tinggi lainnya melakukan video konferensi bersama Forkopimda Provinsi Jawa Barat. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari lapangan Canggih Gar, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, tim peliput melaporkan.